Pemirsa 69 korban pinjaman online mendatangi gedung otoritas Jaksa Keuangan RI atau OJK. Mereka mendesak OJK mencabut izin aplikasi pinjol yang terlibat pencurian dan penjalahgunaan data sehingga merugikan dasar bah jutaan hingga miliaran rupiah. Para korban mengklaim mengalami total kerugian hingga 3 miliar rupiah. Kebanyakan data mereka digunakan pihak ketiga untuk meminjam dana secara online. Namun kredit yang dikucurkan masuk ke rekening bank pihak pada itu. Sehingga korban hanya kebagian membayar pinjaman tanpa pernah mendapatkan dana pinjaman. Aksi sempat rusuh karena perwakilan peserta tidak diizinkan masuk ke gedung OJK. Sekitar 3 miliar lebih kerugian yang dialami sekitar 69 korban itu baru yang ada di wilayah Jakarta. Belum yang ada di wilayah lain. 69 orang korban ini mengalami rupiah 3 miliar. Pencurian data dengan pencairan dana bukan kepada korban, malah dicairkan oleh para penipu yang tadinya yang kita duga merupakan skandal yang dilakukan oleh para pemilik aplikasi online dengan para pelaku atau penipu ini. Sehingga yang menjadi korban adalah bapak ibu ini yang hari ini melakukan aksi di OJK. Kita mendesak OJK 3 hal. Mengundang aplikasi-aplikasi online para pimpinan aplikasi online yang nakal agar supaya segera cabut izin OJK-nya. Yang kedua, kita meminta para korban penipuan data ini, pencurian data ini agar segera ditarik utang-utang yang timbul akibat penipuan ini. Dan yang ketiga, kita meminta data para korban agar diblokir. Sehingga tidak terjadi lagi ada pemakaian nama mereka di beberapa penjaman-penjaman online lainnya.